Pak Tommy, bisa ceritakan sedikit mengapa kok Tommy itu sangat suka dengan tempat ini saya dengar satu bulan hampir sekali atau dua kali kesini gitu ya ya area ini adalah simbol untuk menyelamatkan planet, menyelamatkan planet menyelamatkan nature dan kehidupan jadi kita harus melakukan sesuatu untuk melindungi area ini ini adalah pasien saya kenapa? karena mungkin banyak orang-orang yang terlupa itu dari hari pertama ketika mereka berkahwin sebagai anak Tuhan memberi kami oksigen yang sangat penting maksudnya ketika kita berkahwin, kita lakukan oksigen ya tapi banyak orang-orang yang melakukan banyak hal yang menyelamatkan planet yang menyelamatkan planet yang menyelamatkan nature jadi ini berkahwin oleh oksigen ya yang akan diperlukan oleh manusia tapi sebagai manusia, Tuhan memberi kami sebagai sebuah terlihat sebagai sebuah ya ya sepertinya bebas sepertinya free tapi sebenarnya dalam semua religi ya bahkan muslim kristian katolik ya ini adalah mesin Tuhan mereka bilang tolong selamatkan planet selamatkan kehidupan selamatkan nature maksudnya selamatkan selamatkan oksigen kita ooooh jadi berapa banyak yang diperlukan oleh kita oksigen ya dari saat pertama kita menjadi manusia yang telah mencari oleh ibu kita ya setelah itu yang terakhir dan kemudian karena dari oksigen ini kita bisa melakukan banyak hal kita bisa melakukan melakukan penyelitian anti-teman ya apa-apa buat kita yang lebih baik tapi kita mungkin tahu bahwa ini dengan oksigen yang telah menjadi produk oleh nature itu tidak mungkin jadi apa yang dilakukan oleh kita ya setelah kita mendapatkan sukses dari ini hmm begitu ya apakah kita menghabiskan uang kita untuk mengembangkan untuk menyelamatkan planet ya menyelamatkan planet menyelamatkan nature dan menyelamatkan kehidupan menjadi satu ekosistem dan satu seklus konservasi ya nah pak Tommy kan pasti menghabiskan banyak uang juga disini untuk menggaji karyawan menggaji penjaga hutan semua kira-kira berapa banyak misalnya ini oke jangan bilang tentang berapa banyak ya kalau satu hari kamu tahu setelah itu kamu tidak bisa hidup lagi yang mana yang kamu pilih yang mana yang kamu pilih kamu mendapatkan duit ya kan ya ya biarkan kamu mati selanjutnya atau kamu akan memberikan semuanya ya kepada orang yang bisa selanjutnya kamu menjadi 10 jam atau 20 jam apa yang kamu pikir jadi jangan berbicara tentang berapa banyak kita menghabiskan gitu ya ya jadi kamu mungkin tahu ini berapa besar dan berapa kuat ya 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 ini juga ya 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 gitu ya 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 apa maksudnya kamu pergi ke musuh? apa maksudnya kamu pergi ke templu? jika kamu tidak tahu mesin Tuhan, satu mesin yang penting adalah menyelamatkan planet apakah juga karena pernah ada pengalaman hidup yang bawa alam juga ini? ya, tentu saja, banyak pengalaman saya ketika saya sangat mudah saya datang dari keluarga dunia dan saya selamatkan waktu dan hidup saya dalam konservasi dan saya selalu selamatkan selalu selamatkan? selalu selamatkan ketika di jangka dan kemudian, satu hal yang kita juga harus berpikir tolong kita bekerja bersama untuk menyebabkan semua orang perusahaan di dunia semua orang kaya di dunia semua orang penyakit di dunia semua orang penyakit di dunia kita bekerja bersama dengan kami apa yang mereka lakukan, di area mereka sendiri please don't spend every money what they get more what they have more only for the party for enjoy the personal life ya please compromise with the ego they must spend some of the money for saving the planet this is must be done by everybody terima kasih ok, thank you thank you thank you thank you thank you